Api yang dibawa oleh tim obor dari Kabupaten Tapin tersebut telah sampai di kota Martapura sekitar pukul 10 pagi, yang kemudian dilakukan prosesi penyerahan obor di halaman kantor Bupati Banjar. Obor Power Drop ke-10 ini diserahkan langsung kepada Sekda Banjar Haji Nasrunsyah, yang kemudian diserahkan kepada Ketua Kone Kabupaten Banjar Victor Seregar, dan diserahkan kembali kepada tim pembawa obor Kabupaten Banjar yang nantinya akan dibawa ke Kabupaten Tanah Laut. Tadi baru saja kita menyaksikan penyerahan estafet obor dan rangka gonggong yang ditapak long. Kita berterima kasih karena mudah-mudahan dengan semangat obor tadi yang dinyalakan ini, ini menambah semangat para atur kita, dan jangan lupa bahwa olahraga ini mempersatukan semua daerah. Kita kerja maksimal ya, kita sudah sampaikan supaya atlet kita semua bekerja dan berprestasi, dan menurut Kone katanya ingin menjadi tiga besar. Ya kita doakan ya, karena atlet kita yang kita kirim berapa orang itu Pak? 574 suatu jumlah kontingennya, cukup besar. Dan mudah-mudahan dengan berlagak di sana, kita berharap rasa persatuan antara semua kabupaten itu yang paling penting, soliditas sesama atur keluarga, dan mudah-mudahan korpor di Tabalong ini menjadi sukses. Di akhir acara, Sekda Banjar melepas tim pembawa obor Kabupaten Banjar. Taufik Wahyu Intan TV Kominpo Banjar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.